Video seekor harimau berbadan kurus dan memakan rumput viral di media sosial. Wali Kota Medan, Bobina Sution menyebut pengelolaan di Medan Zoo masih minim. Sebuah video yang memperlihatkan seekor harimau di kebun binatang Medan berbadan kurus dan sedang memakan rumput viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan, Bobina Sution mengakui pengelolaan Medan Zoo atau kebun binatang Medan masih sangat minim. Dan terkait harimau yang viral, Ibu PKK Kota Medan, Kahiyang Ayu, akan terjun langsung memberikan pakan kepada satwa. Harus memikirkan apa yang sudah dikelola sampai hari ini dengan lebih baik lagi. Itu juga sudah direspon kemarin Ibu Wali Kota juga kemarin katanya mau menyumbangkan atau memberikan langsung sumbangan daging ataupun ayam. Jadi kita tunggu aja, itu janji Ibu Wali Kota sama saya kemarin. Sementara itu pihak kebun binatang Medan Zoo memberikan klarifikasinya terkait viralnya harimau kurus di Medan Zoo. Bintang Baringin Harimau Sumatera berusia 10 tahun yang viral dinyatakan mengalami infeksi pencernaan yang disebabkan virus Salmonella. Beberapa saat yang lalu memang dia ada masalah kondisi pencernaan, ada infeksi terdeteksi, ada infeksi cacing, dan ada infeksi bakteri. Kita sudah melakukan pengobatan dan perawatan. Saat ini dia masih dalam pemulihan ya. Jenis kucing-kucingan itu memang biasa makan rumput, itu untuk membantu sistem pencernaan dan mengeluarkan biasanya sejenis hairball atau bulu-bulu yang tertelan saat dia membersihkan diri. Sebelumnya kebun binatang Medan tutup sejak awal pandemi dan kembali buka pada akhir Agustus lalu. Hal ini tentu berpengaruh terhadap stok makan satwa. Namun beruntung, di kala pandemi para donatur terus membantu memenuhi kebutuhan makan satwa di kebun binatang ini. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwa Nasution, AINews melaporkan.